Halo rekan-rekan pelaku bisnis, tadi kita sudah membahas banyak hal yang termasuk lima langkah itu. Nah, apakah kita harus melakukan semuanya Pak? Ya, jadi kalau kan kita ini sudah ada, totalnya kan saya bilang ada 10 langkah kan. Memang langkah pertama, 5 langkah pertama ini krusial kan. Jadi, mulai dari memilih sales channel-nya yang tepat, membangunnya, mempersiapkan bagaimana customer bisa mengevaluasi, kemudian bagaimana meningkatkan awareness dari mereka, dan juga kita mau connect dengan asosiasi dengan siapa untuk menginfluence mereka. Kelihatannya ini kan banyak kerjanya. Nah, sebenarnya dalam segala macam bentuk pekerjaan, termasuk menjadi seorang entrepreneur, kita ini selalu berpikir bahwa enggak semuanya harus dikerjakan sendiri. Pertama, kita bisa delegasi, pastikan. Kedua, kita bisa melakukan otomatisasi. Ketiga, kita bisa outsource ke venture luar. Yang kelima, kita juga bisa kerjasama, ada partnership, kita ajak orang, kita partnership. Jadi, variasinya ini ada banyak. Nah, cuman sebelum kita tahu yang mana yang akan kita lakukan, maksudnya untuk yang ini kita ngapain, kita mesti review lagi. Secara lengkap, sebenarnya day to day, apa saja. Kalau tadi itu kan secara strategis. Secara strategis, oh ya, ada banyak yang bisa kita tahu kan. Tapi, segala sesuatu yang strategis harus dirubah menjadi daily routine. Jadi, yang rutinitas harian, aktivitasnya apa. Karena, kalau kita tidak bisa merubah menjadi aktivitas rutin, maka kita akan kesulitan untuk bisa delegasi. Kita akan kesulitan untuk bisa outsource, automate. Ini semua baru bisa dilakukan, kalau kita sudah merubah dari yang strategi tadi, kita berubah menjadi rutin. Oke. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah, apa saja rutinitasnya? Anggap, asumsikan ini kita, nanti saya akan cerita ya, kurang lebih rutinitasnya apa saja. Anggap aja dulu bahwa ini semua kita yang melakukan. Gitu kan? Tapi nanti, sambil saya sebutkan satu persatu, jelaskan ini apa, mungkin rekan-rekan melakukan bisnis mulai bisa memilah-milah. Wah, yang ini mungkin lebih cocok kalau saya delegate. Wah, yang ini mungkin lebih cocok kalau saya outsource. Wah, yang ini saya automate aja. Wah, yang ini saya kerjasama-sama partner. Wah, yang ini saya kerjain sendiri. Nah, jadi dari situ, sambil saya sebut satu persatu rutinitasnya, habis itu mulai kebayang nih, oke, ternyata seperti ini ya kerjaannya ya. Nah, baru dipikir, mana yang dikerjain sendiri, mana yang enggak. Jadi yang pertama, itu adalah kita menentukan dulu tujuannya. Jadi marketing ini objektifnya apa, dan ukuran keberhasilannya apa, metrik-metriknya apa. Jadi, kita sebelum melakukan sesuatu, kita harus jelas di tujuannya apa. Kalau misalnya, oh kita melakukan yang ini, tujuannya dapat seribu, apa, seribu orang yang datang ke website kita. Nah, kan jelas kan? Supaya memperbanyak orang yang datang ke website kita. Atau tujuannya supaya memperbanyak orang yang tanya sama kita, conversation. Oh, tujuannya mendatangkan orang yang datang ke tukung kita. Apapun tujuannya harus jelas, dan harus ada ukuran keberhasilan. Karena dari situ kita akan melihat, dan kita bisa mengevaluasi apakah yang kita sudah lakukan saat ini, di istilahnya tahap pertama ini, itu cukup baik atau tidak. Kalau tidak, apa yang mesti diperbaiki? Yang baik dilanjutkan, yang kurang diperbaiki. Jadi yang pertama adalah kita harus menentukan objektifnya apa, tujuan-tujuannya apa, ukuran keberhasilannya apa. Nah, kalau kayak gini kan kita malah mikir nih, wah ini enaknya, solusi apa ya? Jelekit kah? Otsos kah? Kalau otomat jelas gak mungkin? Atau jangan-jangan ini dikejari sendiri? Atau kita partner sama orang? Ngobrol sama konsultan? Enaknya gimana ya? Kita lentukan arahan ini seperti apa? Biasanya ukuran keberhasilan di industri seperti apa? Gimana kolelasinya dengan saya? Kita bisa aja ngomong, wah conversion 1% ini jelek, conversionnya harusnya 15%. Tapi kita gak tahu kan, di industri itu berapa conversion rate? Nah, mungkin kita mesti ngobrol sama konsultan atau orang yang sudah ahli di bidang ini supaya tahu ukuran-ukuran keberhasilan yang masuk akal seperti apa. Nah, dari sini kan kita mulai tahu ya. Jadi, ini latihan nih, ini baru satu. Tapi nanti saya akan cerita banyak sekali langkah-langkah yang harus diambil. Nah, kita selaku-laku bisnis mulai mikir. Ini saya yang ngerjain. Ngobrol sama konsultan, delegate, outsource, atau di otomatik. Yang kedua adalah kita mulai desain camping. Kampanye-kampanye-kampanye kita ini apa? Misalnya nih, kita mau dekat lebaran. Nah, kita ada promo apa? Nanti Natal, ada promo apa? Jadi lebih seasonal, Pak. Bisa, bisa seasonal, bisa. Atau misalnya gini, wah ini, ya seasonal dulu ya. Wah, ini mau anak-anak mau masuk sekolah nih. Apa gitu kan? Tapi bisa juga misalnya gini. Wah, saya mau launching produk baru. Nah, campaign-nya apa? Jadi, harus jelas nih. Kampanye besarnya ini apa? Nah, dari kampanye besar ini, itu kan pasti ada titik puncaknya. Misalnya, oh saya mau merayakan 10 tahun anniversary. Berarti ada titik-titik puncaknya. Nah, ada tangan-tangan puncaknya. Nah, dari tangan-tangan puncak ini tadi, ditarik mundur ke belakang. Kita bikin yang namanya editorial kalender. Kita bikin kalender. Oke, berarti tanggal hari H saya akan ngapain. Hamin 1 saya ngapain. Hamin 2 saya ngapain. Hamin 7 saya ngapain. Terus, terus, terus. Jadi, kita punya semua. Tapi, ini dari sudut pandang publishing. Jadi, apa yang akan kita publish. Bukan yang akan kita bikin di dapurnya. Dapurnya mungkin bisa lebih banyak. Tapi, intinya kalender ini adalah menjadi referensi. Bahwa, oh kita kerjanya nanti akan seperti ini. Setelah kita tahu itu semua, yang ketiga adalah kita siapkan semua infrastruktur yang dibutuhkan. Wah, kalau kayak gini saya mesti kerja sama-sama partner ini. Wah, berarti saya nanti mesti ada event fisik. Wah, berarti online-nya harus kayak gini. Wah, berarti website mesti dirubah. Wah, berarti harus datangin desain ini. Semua diatur semua. Infrastruktur. Habis itu, yang keempat adalah mempersiapkan kreatifnya. Jadi, desainnya, warnanya, itu kan prosunya nanti mau seperti apa, dan sebagainya. Setelah ini semua terdesain dengan baik, misalnya, oh yang masuk iklan kayak gimana, yang diposter kayak gimana, yang dipanner kayak gimana, yang diundangan kayak gimana, yang tiket kayak gimana, yang di website kayak gimana, yang di chatting kayak gimana. Semua harus lengkap. Habis itu, kita masuk yang kelima. Yaitu setelah semua jalan, kita jalan ini. Execute. Kita execute. Oh, tadi kalender bilang tanggal ini mesti gini. Oh, besok mesti gini. Lusa mesti gini. Nah, itu semua dijalani. Execute daily plan-nya. Sampai sini dulu ya. Sampai lima step ini. Cepat dipikir. Wah, mananya yang aku lakukan sendiri. Ingat ya, semua saya sebutkan satu persatu supaya rekan-rekan bisa mulai berpikir. Mana yang saya lakukan sendiri, mana yang saya suruh orang, mana yang saya pakai sistem, dan sebagainya. Berikutnya yang ke-6. Begitu semua masuk, mulai kan orang ini mulai tanya-tanya. Kan awareness sudah naik, ini interest tinggi, gitu kan. Karena kita bangun semuanya, dan akhirnya mulai masuk consideration. Mulai nanya-nanya. Siapa yang jawab pertanyaan-pertanyaan ini? Jadi, pertanyaan-pertanyaan berisik, ini siapa yang jawab? Habis itu kita lihat. Yang ke-7, kita lihat dari data yang ada yang masuk. Wah, berapa orang yang datang ke website, berapa orang yang nge-click, berapa orang yang kayak gini. Kita lihat semua berapa orang yang lihat iklan kita, dan sebagainya. Nah, ini untungnya kalau kita digital marketing, datanya itu semua lengkap. Jadi, kita bisa melakukan analytics, dan dari analytics itu kemudian kita mendapatkan insight-insight. Jadi, data analytics itu sudah tersedia dari platform online yang kita gunakan, ya Pak? Betul. Atau kalau misalnya itu platform milik kita sendiri, online, ya kita siapkan. Tapi intinya digital itu punya kemampuan, kita ngambil keputusan berdasarkan data. Kita bisa lihat, oh ternyata orang lebih banyak online jam segini. Wah, orang ternyata lebih suka kalau dikasih gambar, atau cerita, atau video yang seperti ini. Kita lihat semua itu. Nah, kalau yang tradisional gimana, Pak? Nah, itu agak sulit memang. Mendapatkan analytics-nya. Itu memang sulit. Jadi, memang kelebihan dari digital adalah seperti itu. Oke. Ada data. Kalau tradisional nggak bisa. Jadi, misalnya nih, saya mau jual rumah, di depan saya pasang sepanduk. Rumah ini dijual, ada nomor telepon. Gimana caranya saya tahu berapa orang yang sudah lihat? Berapa mata yang sudah lihat? Nggak bisa. Tapi kalau itu digital, saya tahu. Siapa yang sudah lihat? Siapa yang sudah lihat terus pergi ke website? Nah, saya tahu. Bahkan saya bisa target orang-orang yang lihat, tapi nggak klik ke website, saya bisa target orang-orang itu semingguan rumah, sehingga nanti kalau mereka buka Facebook, kelihatan lagi rumah yang nanti dijual. Ini kecanggihannya. Yang ke-8 adalah karena kita pakai teknologi, kalau kita mau digital, kita harus terus tahu apa yang terbaru, platform apa yang baru, teknologi apa yang baru, yang otomatis semuanya bisa mendukung apapun yang kita mau lakukan. Jadi, usaha kita. Yang ke-9 adalah kita mulai berinteraksi, engage dengan, connect dengan media. Ya kan, media-media melalui press release, melalui kita, media-release sebetulnya mereka, influencer-influencer yang tadi ya, celebrities, top leaders, dan sebagainya, itu kita mulai, ayo, dilibatkan mereka, dalam segala macam, hal yang bisa mereka dilibatkan. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah, kita harus bangun juga komunitasnya. Supaya orang tahu, pada waktu mereka membeli, mereka melakukan sesuatu, mereka enggak sendirian, tapi mereka nanti akan masuk dalam sebuah komunitas yang seperti ini, yang fokus, yang hidup, yang saling, sharing, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi kalau kita lihat, ada 10, ada 10 hal, yang harus dilakukan, sebagai bagian dari daily routine, rutin sehari-hari. Nah, silakan nanti rekan-rekan, pilah-pilah, mana yang mau dikerjakan sendiri, mana yang mau di delegate, mana yang di outsource, mana yang bersama-sama dengan partner atau konsultant, mana yang di automate. Oke, ini satu pertanyaan Pak. Kembali lagi ke, apa, new platform atau teknologi. Bila kita sebagai bisnis, sudah mengetahui ada new platform, apa yang harus kita lakukan? Jadi yang pertama adalah, kita harus memastikan, apakah platform ini cocok, untuk apa yang kita mau lakukan, sama bisnis kita. Karena enggak selalu, platform baru itu cocok. Enggak selalu, cocok dengan kita. Yang kedua, yang baru, juga belum tentu disukai oleh pasar. Belum tentu juga. Jadi kita tahu, tapi kita selalu harus, apa ya, tetap, tetap cari tahu ya. Istilahnya, kalau kita masuk ke air itu, kita masuk kaki sebelah. Oke. Kaki sebelah, kita lihat, kita enggak masuk terjun seluruh badan, cuma kaki sebelah saja, supaya kita tahu, oh, airnya kayak gini. Tapi kita sembelung, kalau banyak orang ternyata, yang termasuk dalam segmen pasar kita, semua masuk ke sana, nah mungkin sudah saatnya, kita masuk separuh badan, atau mungkin seluruh badan ke sana. Jadi, baca situasi gitu. Iya. Tapi jangan sampai ketinggalan, karena kalau kita tinggalan terlalu jauh, akan sulit kita mengejar. Oke. Ya, baik. Menarik sekali. Jadi, rekan-rekan para pebisnis, kita telah mempelajari diri rutin, yang harus kita laksanakan. Mari kita simak langkah selanjutnya.